A'udzubillahimasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du Para pemirsa Rasyad TV Yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala Dan khususnya para peserta program belajar tahsin Baik yang di rumah ataupun yang terkumpul di dalam grup zoom Kita bertemu lagi di kelas belajar tahsin Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kelas belajar tahsin kita Alhamdulillah sudah bersama kita Guru kita Ustadz Ahmad Kamal Hafizhullah Ta'ala Ustadz ini yang di zoom sudah berkumpul Dan Alhamdulillah masih semangat Dari berbagai daerah Ustadz Ada dari Lampung, Semarang, ada juga dari Padang, Lubuk Pakam, Magelang Dan tentunya dari Medan juga ada Jadi Ustadz kita melanjutkan langsung Ustadz Silahkan Ustadz Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para ikhwah, pemirsa, juga peserta Rahminallahu wa'iyyakum jami'an Alhamdulillah Puja puji, setasyukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita Waktu kesempatan Untuk bisa mempelajari Ayat-ayatnya Untuk bisa Membaca, mendalami Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Merupakan kenikmatan yang sangat besar Yang Nabi SAW katakan Kepada penutut ilmu Nabi katakan Kepada orang yang selalu berada di atas ilmu Dan selalu Terus berjuang Untuk menambah dan menutut ilmu Nabi katakan Barang siapa yang menempuh sebuah jalan Dimana pada jalan tersebut Tidak lain dan tidak bukan Dia tujukan untuk menuntut Atau mencari ilmu Maka balasannya Allah kata Kata Nabi Sahalallahu lahu biha tariqan ilal jannah Maka Allah akan mudahkan Untuknya Jalan menuju surga Tentunya kita di dunia ini sementara Semua kita Menyadari hidup dunia ini sementara Yang lahir setahun Sepuluh tahun Dua puluh Nampuluh Biasanya kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berkisar Usia umatnya Enam puluh tahun ke atas Ikhwas kalian Merupakan kenikmatan kita Diberikan kesempatan untuk bisa belajar Karena ilmu yang akan mendatangkan ketenangan Karena ilmu yang akan menguatkan kita Dalam berbagai aspek Dalam ibadah kita Baik ucapan Baik perbuatan Baik keseharian kita Para ikhwas kalian Alhamdulillah Berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua Kesehatan Kita masih Diberikan kesempatan untuk bisa mempelajari Ya Bagian dari ilmu Al-Quran Yaitu tahsin Al-Qira'ah Memperbaiki Bacaan kita Sampailah kita Ya Pada pembahasan sebelumnya Ya kita Masih membahas tentang Sifatul huruf Yaitu Sifat-sifat huruf Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita pernah membahas Yaitu Tempat keluarnya huruf Sedikit kita Meraja'ah Ya Sifatul huruf Terbagi menjadi dua Yang ada lawannya Dan yang tidak ada lawannya Bisa dilihat di layar Ya pembahasan-pembahasan kita Yang sebelumnya kita membahas Sifat huruf Yang ada lawannya Dimana Yang pertama dilihat dari udaranya Kalau banyaknya udara yang keluar Kalau Kebanyakan udara tidak keluar Maka dia dikatakan jahrun Ya Dan dilihat dari pita Hamsun pitanya terbuka Sedangkan jahrun pitanya merapat Kita bisa dilihat Kemudian yang kedua Yaitu dinilai Dari getaran suara Kalau seandainya suara itu tertahan Maka dia katakan Maka kita katakan dia adalah Huruf syiddah Huruf yang kuat Hurufnya ada A J D O O Ba Ka Ta Kemudian Ya Disampingnya ada yang mengelir sedikit Hurufnya ada lima La Na A Ma Ro Dan selain Huruf syiddah Dan juga huruf Ro Ro Afwan Selain huruf syiddah Dan juga huruf Bayhinah Atau pertengahan Maka dia huruf Ro 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 Kedua dilihat dari suara. Sebelum kita masuk kepada sifat yang berikutnya, yaitu isti'ala atau istifa lawannya itbab atau invita, sedikit saya menguraikan, mendetailkan tentang sifat yang kedua, yaitu dari sisi getaran. Getaran ini akan tampak berbeda apabila huruf itu disukunkan. Di sini ada tulisan dari Syekh Ayman R. Suhaid, dia mengatakan perbandingan volume atau masa huruf yang benar terbagi menjadi dua. Yang pertama, azminatul huruf mutaharrika, yaitu masa atau volume huruf yang berharakat. Di mana kita ketahui, harakat terbagi menjadi tiga ayat. Kalau dia fathah, huruf ba kita baca ba. Kalau dia kasrah, huruf ba kita baca bi. Kalau dia dommah, huruf ba kita baca bu. Tapi kalau dia sukun, kita tidak bisa membacanya. Jadi harakat itu tiga. Ba, bi, bu. Sedangkan sukun, ya, bukan, ya, merupakan harakat. Ya, dia sukun. Seakin artinya, tenang. Lantas bagaimana huruf yang kita katakan tadi? Syiddah, yaitu tertahan. Atau yang kedua, pertengahan, mengalir sedikit. Atau yang ketiga, yaitu mengalir banyak. Ya, ya, kapan itu diterapkan? Ya, itu apabila dia sukun. Nah, sekarang kita masuk kepada huruf yang berharakat. Pada huruf syiddah, roho, dan bayiniyah. Atau huruf tawassud. Azminatul huruf al-mutaharrikah, mutasawiyah. Ya, kata Syair Banur Sudiswait. Masa atau panjangnya huruf yang berharakat. A, I, atau U. Ya, Sa, Si, atau Su. Maka dia sama. Ya, seimbang. Contohnya di situ ada kalimat Kutiba. Kutiba. Ya, untuk lebih jelas lagi. Ya, ada contoh di bawah sini. Ya, firma Allah SWT. Su'ilat. Su'ilat. Ya, jangan. Ya, su'ilat. Ya, kita panjangkan dia. Ya, karena pada posisi dia berharakat. Ya, dia volumenya itu sama. Ya, jadi jangan. Karena kita katakan roho wasin. Jadi, su'i. I mungkin, ya. Ya, su'i. Jangan. Dia sama. Wa'idhal ma'udatuh su'ilat. Seperti itu. Lantas kapan penerapan? Ya. Aliran. Ya, pada. Ya. Huruf-huruf yang kita katakan tadi. Syeddah. Bayiniyah. Atau rakawah. Aliran itu azminatul huruf. As-sakin yunasibu tuluhah ma'ajarayani sod bihar. Ada pun masa atau volume aliran. Huruf yang su'kun. Ya, su'kun. Ya. Yunasibu tuluhah. Maka panjangnya disesuaikan dengan aliran suara. Kalau dia huruf syeddah berarti tidak mengalir. Kalau dia huruf rohoah berarti mengalir. Kalau dia huruf bayiniya berarti mengalir sedikit. Kita contohkan. Allah katakan. Ya, diperhatikan disini. Poin yang pertama pada ba. Ya, yang dia tidak mengalir. Ya. Pada ba yang dia tidak mengalir. Di mana pada kolkola kita ketahui. Yaitu dengan memantulkan. Ibaratkan bola dipantulkan. Nah, bola ketika dilempar dia tidak nempel. Langsung memantul. Ya. Begitu juga, ba. Ya, stab. Ya, stab. Ya. Tidak ada aliran pada suaranya. Ya, disesuaikan. Kenapa ba tidak mengalir? Jawabannya, karna ba merupakan huruf syid, syiddah. Ajid, kotim, baket. Huruf yang delapan. Sementara, ya, yang ujungnya. Ya, stab syirun. Ya. Yang berwarna ungu ini. Ya, berwarna ungu. Mungkin bisa ditampilkan. Ya. Sementara yang berwarna ungu, dia huruf al-bayniyah. Yang mengalir sedikit. Makanya, jangan dikatakan. Jangan. Alirkan sedikit. Karena dia mengalir. Mengalir. Ya, sedikit dari suara. Dari alirkan. Ya. Itu dia yang. Ba ini, ya. Ada pun yang berwarna merah. Maka, dia adalah rohawah. Apa itu rohawah? Secara bahasa lemah. Secara istilah. Ya. Jaroyan atam disaut. Mengalir secara sempurna. Sawara. Ya. Yas. Yas. Tab syirun. Ya. Pada ba, tab. Tidak mengalir. Pada run. Mengalir sedikit. Pada yas. Mengalir ba. Banyak. Anak harapkan. Ya, penjelasan ini bisa dipahami oleh ikhwah. Ya. Tentunya pada ba. Ya, bukan hanya huruf ba. Dan kawan-kawannya. Itu huruf. A. Ja. Da. O. Po. Ba. Ka. Ta. Ya. Suaranya tidak mengalir. Kemudian. Pada nun. Bukan hanya nun saja. Dan kawan-kawannya yang mengalir sedikit. Huruf la, na, a, ma, ro. Ya. Sudah kita sebutkan. 13 huruf. Sisanya 16 huruf. Ya. Maka dia huruf yang mengalir. Alhamdulillah. Ya. Kita bisa menyempurnakan. Ya. Untuk sifat yang kedua. Yaitu sifat. A. As-shidda. As-shidda. Tawassud dan rohawah. Baik. Ikhwas kalian. Kita masuk sekarang kepada sifat yang selanjutnya. Yaitu sifat isti'la dan istifal. Ya. Isti'la dari ala. Ya. Ar-Rahmanu ala. Allah itu di. Al-Arsistawa. Yaitu di. Di atas ars. Ala wartafa'ah. Yaitu. Tinggi dan di atas. Sebagaimana perkataan Ibn Abbas. Dan isti'la. Yaitu di atas. Ada pun lawannya. Istifal. Asfal. Thumma radadnahu asfal asafilin. Kemudian kami. Ya. Letakkan dia. Letakkan dia ke tempat yang paling bawah. Asfal. Innal munafiqina fidarkil asfal. Thumma al-munafiqin. Tempatnya di krak-krak. Ya. Kalau ibu. Biasanya masak. Nase itu kan. Kalau dulu tuh. Krak itu letaknya paling bawah. Bawah. Ya. Asfal. Ya. Oleh karenanya. Ya. Isti'la itu atas. Isti'fal arti bawah. Bawah. Sementara. Apa maksudnya dalam ilmu tajwid? Yatasa'adu sawtu. Indan nutqibihah ilal hanqil a'la. Huruf isti'la. Yaitu naiknya suara. Ya. Ke atas. Naiknya suara ke atas. Namanya naik ke atas ya. Indan nutqibihah. Ketika mengucapkannya. Naiknya ke mana? Ilal hanqil a'la. Ilal hanqil a'la. Ke langit. Langit yang atas. Langit-langit nih. Langit-langit mulut. Woi. Kita contohkan. Hurufnya disitu ada. Ya. Hussah bautin qim. Hussah bautin qim. Kita perhatikan satu-satu. Tolong sebutkan huruf. Kho. Kho. Pada makhrasnya dia keluarnya. Akar lidah bertemu dengan langit lunak. Akar lidah bertemu dengan langitmu. Lunak. Nah itu pada makhrasnya. Pada sifatnya. Ya. Dia suaranya ditekan ke atas. Ditekan ke atas. Cuman tidak lurus sekali ke atas. Ya. Bisa dilihat. Eee. Kurang lebih contohnya gambar kof. Ya. Disini kita belum bisa menampilkan gambarnya. Ya. Gambar kof. Dia tidak lurus. Ya. Jadi dari huruf isti'ala. Yang saya tadi katakan. Kho. Ya. Untuk mudahnya. Tenggorokan ada dua. Kho. Gho. Kemudian di atasnya ada Kho. Nah. Untuk sisanya. Kho temannya Bo. Kho temannya Wo. Ya. Huruf isti'ala. Yang tujuh ini. Yaitu naiknya suara ke atas. Pangkal lidah naik ke atas. Ya. Dari yang tujuh ini. Yang tiga naiknya tidak lurus sekali. Naiknya agak ya. Menyerong. Ya. Kedepan. Ya. Menyerong ke depan. Bisa dilihat gambar pada huruf Kho. Ya. Sehingga lidah bagian depannya dia tidak naik ke atas. Ya. Pada lidah belakang. Pangkal lidah. Atau pada Kho. Akar lidah. Atau Kho. Naik ke atas. Cuman pada depannya lidah depan tidak naik. Sehingga suaranya nyerong ke depan. Coba bisa dicoba kita. Masing-masing dicoba. Kho. Kho. Ya. Kho. Atau. Kho. Kho. Atau. Kho. Kho. Ya. Maka ketiga huruf ini dia naiknya tidak lurus ke atas. Sementara yang sisanya itu huruf so, bo, po, vo. Maka dia benar-benar naiknya lurus ke atas. Ya. Apa maksud pembedaan di sini? Ya. Tentunya ada bedanya. Ya. Ketika. Ya. Huruf yang tiga yang di awal saya katakan. Ketebalannya akan berkurang. Isti'ala. Ya. Huruf isti'ala. Ketujuh huruf isti'ala harus dibaca tebal. Namun huruf yang tiga yang saya sebutkan di awal. Yang dia tidak lurus naiknya ke atas. Lebih ke depan. Dicondongkan ke depan. Ketebalannya akan berkurang ketika dia berharkat kas roh. Bisa dipahami bang ya. Ya. Ketika hak kas roh. Ya. Kho jadi khi. Kho jadi khi. Ya. Atau kho jadi khi. Sementara pada sisanya yaitu so. Tetap sly. So sly. So sly. Bo bi. Bo pi. Bo ri. Ya. Naik ke atas. Ya. Naiknya lurus ke atas. Ya. Ketujuh huruf ini semuanya naik ke atas. Cuman yang tiga agak nyara ke depan. Yang sisanya ya naik lurus tepat ke atas. Dalamnya apa? Sebutkan oleh bin Jajari. Wa harfu isti'la ifa khim waksusa. Huruf isti'la tebalkan. Ya. Cara keumuman. Waksusa. Dan lebih dikhususkan lagi pada huruf ya itbab. Nanti kita akan ada pembahasannya. Yaitu pada huruf yang empatnya tadi. Yaitu so dho po dho. Maka ketebalannya lebih kuat. Kuat lagi. Woi. Setelah kita tadi membahas isti'la. Ya. Maka kita. Ya. Lawan dari isti'la berarti istifal. Ya. Asfal. Bawah. Tapi pengertiannya apa? Ya. Disini. La yata sa'adu sawtu enganutki biha ilal hanakil ala. Kalau tadi suara naik ke atas. Ini tidak naiknya suara ke atas. Tidak naiknya suara kah? Ke atas. Baik. Kita bisa lihat disini. Ya. Antara ko dan ke. Tempatnya sama. O. Ada penekanan di atas. O. Ya. O. Sementara ke. Tidak. Ke. Ke. Anginnya keluar. Ke. Ke. Ek. Ya. Atau huruf yang lain. Misalkan. A. Tidak ada dengan O. Salah. Ba. Ta. Fa. Coba dirasakan. Ikhwah. Selain huruf yang tujuh yang saya katakan tadi. Rasakan. Ada tidak penekanan ke atas? Za. Ya. Za. Ja. Ya. Tidak ada. Ya. Pendekanan ke atas tidak ada. Cuma ada pada yang tu. Yang tujuh. Baik. Lantas ada yang bertanya. Bagaimana dengan huruf La pada lafad Allah. Ya. Dan juga pada huruf Ro itu sendiri. Ya. Di sana ada tebal. Apakah dia tidak dikatakan naik ke atas? Ya. Saya katakan. Ya. Memang dia tebal. Tapi suara itu tidak naik ke atas. Ar. Ar. Ya. Ar. Lohman. Ya. Dia tebal tapi tidak ditekan ke atas. Maka dia dikatakan bukan huruf isti'ala. Yang bukan huruf isti'ala atau huruf istifal adalah yang tidak naik ke atas maka huruf istifal. Jadi paham baik. Yang tujuh. Itu semua suara naik ke atas. Sementara yang selain itu suara itu ke bawah. Ke bawah atau tidak naik ke atas datar dia. Seperti itu. La yata so'adu so'ad. Tidak naiknya so'ad. Suara. Tidak naik. Tidak naik. Tidak naik. Atau lafad Allah. Kul huwa Allah. Waw Allah. Ya. Di mana pada huruf lam disitu ada sifat yang melenceng. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Pada lafad lam itu. Ini sedikit. Saya seperti. Saya berikan gambaran pada la al. Ya. Naiknya lidah ke langit-langit atas. Dan suara itu ya. Menyerong ke kan dan ke kiri. Al. Au. Au. Bukan. Ong. Ong. Beda dengan so'. Aos. 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 Benar-benar ada tekanan. Tapi pada la al. Ya dia. Suara itu tebal dan suara itu tidak ke atas. Pada ro juga sama. Au. Dan juga pada huruf. Ya. Alif. Ya. Hu. Ya. Ketebalannya menyesuaikan. Huruf alif itu sendiri. Dia menyesuaikan ketebalannya. Tergantung apa yang bersanding dengannya. Kalau huruf alif ini disandingkan dengan huruf tebal. Maka dia tebal. Sementara kalau alif ini disandingkan dengan huruf tipis. Contohnya. Sa. 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 Panjang kan. Sa. Dia tipis. Toba disandingkan dengan huruf ho. 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 Ya. Itu dia pada huruf istilah dan istifal. Sementara huruf istifal adalah selain huruf istilah. Huruf istilah ada tu. Ada tujuh. Istifal berarti sisanya. Kita katakan huruf harabiyah hijaiyah. Ada dua puluh sembilan. Tujuh dikurang. Dua sembilan dikurang tujuh. Sisanya. Dua puluh. Sekian. Dua. Tua puluh. Masya Allah. Semangat ini. Semangat. Ya. Di sini gambar yang ditampilkan oleh Syahe Marjudih. Yaitu huruf istilah adalah huruf yang berkumpulnya suara. Lihat. Berkumpulnya suara. Lihat di situ. Ho. Berkumpul di langit-langit atas. Ini gambarnya. Ya. Sementara yang bawah tidak berkumpulnya suara. Contohnya ke. Ke. Ya. Atau sy. Suara mengalir. Baik. Khoas sekalian. Ya. Fitokumullah. Kita lanjutkan. Ya. Di sini. Ya. Ada tampilannya. Tampilannya oleh Syahe Marjudih Shwaid. Huruf istilah dan istifal. Di sini perbandingannya. Huruf istilah semuanya tebal. Ya. Tadi saya rincikan. Huruf istilah semuanya tebal. Ya. Namun ada ketebalan yang berkurang pada huruf tenggorokan dan huruf pangkal lidah. Ya. Ho. Wo. Dan huruf. Ya. Po. Ya. Wo. Ho. Dan po. Tiga ini. Ketebalan yang berkurang. Tapi pada dasarnya huruf-huruf ini dibaca tebal. Ya. Ho. Wo. Po. So. Bo. Po. Wo. Ya. Tadi saya sudah sampaikan perbedaannya ya. Ada yang dilurus ke atas. Ada yang. Ya. Condong ke depan. Kemudian sisanya adalah huruf istilah yang jumlahnya dua puluh dua. Ya. Dari yang dua puluh dua ini dirinci lagi. Ada yang dia terkadang ditebalkan tergantung keadaan. Maka itu ya pada huruf-huruf ya alif ya huruf alif tergantung dia disandingkan dengan huruf apa. Kalau disandingkan dengan huruf tebal maka dia tebal. Ho. Po. Ya. Po. Dipanjangkan. Kalau dia disandingkan sama huruf tipis. Ke alif jadi tipis. Ya. Pada huruf lam. Ya. Tergantung keadaannya. Dan ini terjadi pada lafad Allah. Ketika Allah. Lafad Allah sebelumnya fatah atau dommah maka dia ditebalkan. Ya. Ada pun apabila sebelumnya kasrah maka dipisah. Contohnya. Ulhu. 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 Ahad. Hu. Ulhu. Ulhu. Ahad. Ya. Ada pun yang tipis ketika Allah sebenarnya surah. Bismillah. Bismillah. Seperti itu. Ditipiskan. Tebal dan tipis membedakannya. Naikkan pangkal lidah maka tebal. Tipis. Turunkan pangkal lidah. Seperti itu. Taib. Ada pun noro. Ya. Dia ketebalannya. Ya ada pembahasan khusus ini. Ya pada. Saya iman menyebutkan tebal pada 8. 8 titik. Ya. Anda sebutkan secara keumuman. Ya. Pada dia apabila berharakat fathah. Atau berharakat dommah. Atau berharakat sukun sebelumnya fathah. Atau berharakat sukun sebelumnya dommah. Atau berharakat sukun sebelumnya sukun sebelumnya dommah. Atau berharakat sukun sebelumnya sukun sebelumnya fathah. Ya. Atau apabila setelah roh ada huruf isti'ala. Yang ke-8 apabila. Ya. Roh itu sendiri sebelumnya. Ya. Dihalui dengan alif. Ya. Fi'il amr. Ya. Dan ini contohnya. Ya seperti. Iruji'i. Pada contoh yang ke-8. Ya. Kurang lebih gambarannya. Roh itu terkadang dibaca tebal. Terkadang dibaca ti. Tipis. Ada pun sisanya. Maka dia dibaca. Selain yang alif. Dan lam dan roh. Maka dia dibaca. Tipis. Apa itu tipis? Tidak menaiknya suara ke atas. Oi. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir. Ya. Di halaman. Di halaman. Baik. Pembahasan yang terakhir yaitu kita membahas tentang huruf itbalku. Tadi kita udah membahas huruf isti'ala. Sekarang kita akan membahas huruf itbalk. Apa itu itbalk? Itbalk secara bahasa adanya menempel. Ya. Lawannya menempel berarti terbuka. Terbuka. Ya. Rapet. Terbuka. Tutup pintu rapet. Kalau bilang rapet lawannya buka. Buka. Seperti itu. Ada pun secara istilah yang dimaksud adalah. Yaitu terkepungnya suara. Terkumpulnya suara ketika mengucapkannya. Antara lidah dan langit-langit atas. Ya. Tadi kita katakan menempel. Berarti kita tempelkan lidah kita ke atas. Ya. Hurufnya ada empat. So. Ini pada huruf isti'ala yang lurus ke atas ini. Lebih tebal dia daripada huruf isti'ala saja. Ya. So. Bo. Vo. Po. Vo. Ingat. Kuncinya dinaikkan lurus ke atas. Ya. Dia ditekan, dinaikkan lurus ke atas dan permukaan lidah. Baik yang depan atau yang belakang, maka semuanya naik. Berbeda tadi pada gambar. Ya. Bisa dilihat. Ini. Ya. Pada vo. Di situ ada gambar huruf vo dan ko. Ya. Pada vo. Huruf itbak di sini. Dia naik semuanya ke atas. Sementara pada ko. Yang naik itu pangkal lidah. Adapun depannya tidak nah. Naik. Agak nyerong. Sementara ko dan vo bersatu pada sifat yaitu isti'ala. Sama-sama naik ke atas. Bisa di. Ngerti ya. Baik. Alhamdulillah. Ya. Ikhwas kalian. Kita. Balik sedikit. Kita lebih perjelas. Itbak. Yaitu terkumpulnya suara. Jadi. Si. Su. Bo. Dwi. Bu. Po. P. Pu. Ya. P. Ya. Apaan? Ya. P. Dia tebal. Atau si. Ya. Berbeda dengan ko. Ti. Ko. Ki. Ya. Jangan sampai ada pi. Itu salah. Ti. Salah. Ya. So. Si. Bo. Dwi. Po. Ti. Lavi. Ya. Adapun sisanya. Maka huruf. Invitah. Apa itu invitah? Terbukanya. Tidak menempelnya lidah. La. Yan. Hasurus. Suara tidak terkepung. Indan. Nut. Tibiha. Yaitu tidak terkepung antara langit lidah. Biha. Bainal. Lisan. Wal. Hanakil. Ala. Antara lidah. Dan juga langit-langit. Pasti terkepung suara. Ya. Mungkin ini yang bisa anda sampaikan. Sekalian. Semoga apa yang anda sampaikan. Bisa bermanfaat. Buat ikhah sekalian. Juga buat pemirsa. Simpulannya. Ya. Ada kita lihat. Bisa di layar. Ya. Yang ada lawannya. Hamsun. Sama Jahrun. Yang kedua. Shiddah. Bainia. Rahwah. Yang ketiga. Isti'ala. Istifal. Yang keempat. Itbab. Sama Invitah. Alhamdulillah. Kita bisa menyempurnakan sifat yang ada lawannya. Barakallahu fikum. Insya'Allah. Fikbarakullahu. Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz. Ustaz. Atas pemaparan materinya. Ustaz. Dan kesimpulannya juga. Insya'Allah. Tidak akan terjadi cedera lidah. Ya Ustaz. Untuk kita melatih. Ketebalan-ketebalan. Kesimpulannya. Kita ambil sisi positifnya. Allah katakan. Pada diri kalian terdapat tanda-tanda kewasaan Allah. Apakah kalian tidak perhatikan? Kita baru memperhatikan lidah. Yang Allah ciptakan. Sangat. Subhanallah ya. Dari lidah saja. Banyak tanda-tanda kewasaan Allah SWT. Dan juga Nabi katakan. Jagalah lidah. Karena lidah ini sangat berbahaya. Kalau kita perhatikan dengan ketaatan. Ya maka kita akan mendapatkan pahalanya. Masya'Allah. Jadi tambahan paedah ya. Ya. Jadi jangan khawatir cedera ya. Insya'Allah akan mendapatkan pahala. Ada ya tadaburnya di situ. Oke. Siap. Berarti langsung Ustaz ya. Kita persilahkan ke peserta belajar tahsin. Yang mau memperdengarkan bacaannya. Untuk bacaan hari ini. Ada persilahkan baca surah An-Nas. Sudah ada. Ini dari lain telepon juga bisa tadi ya. Oh oke. Tadi ini live ya. Silahkan Pak Rudy Hartono. Pak Rudy Hartono dari Depok ya. Betul. Silahkan Pak Rudy. Pak Rudy. Pak Rudy. Ya. Gimana? Dibaca surah An-Nas. Ya karena Pak Rudy yang pertama. Ya. Baca dari Ta'awud. Ya. Ta'awud siap-siap. A'udzubillahiminashshaytomirrojim. Ya. Pak. Perhatikan. Ya. Padaya. Ya. Ya di sini memang betul menghelir. Tapi apakah diayunkan? Tidak. Ya. Jangan. Syay. 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 Syay memiliki sifat halus. Atau lembut ya. Minashshaytom. Syayipo. Ya. Ati hati. Jangan diayunkan. Ya. Kemudian kedua. Pada rohnya tadi. Jangan sampai. Ya. Roh. Roh ini perbedaannya. Roh Indonesia. Itu dari tidak ujung. Err. Itu roh Indonesia ya. Kan Bang. sementara orangnya Arab dia dari ujung dari ujung dan dibantu sedikit ke dalam tapi pokosnya dari ujung dan ada celah di tengah-tengahnya A'udhu A'udhu B'Illahi Minas Syaitan Wajib Pak, gak apa-apa kita koreksi Pak ya pas pelajaran hari ini ya pokoknya Pak, pokok itu naiknya lurus ke atas atau agak condong ke depan pokok itu ke atas berarti ketebalannya kuat sekali Pak sangat kuat Syaitu silangin A'udhu B'Illahi Minas Syaitu Mirwajim Bismillahirrohmanirrohim Ha',ently Minas Ha'udhu 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 rokowa apa sudah Pak? Ha'udhu 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 rohowa Ya'udhu Mengalir Pak ya Anda harapkan pada peserta materi dipahami baik-baik karena kalau tidak mahal baik-baik akan sulit ikut dengan koreksi yang Anda sampaikan dan dia dipakai apabila sukun roh alir banyak Pak ya, bismillah bismillahirroh alir banyak bismillahirroh manirrohim masya Allah Pak udah betul ya, cuman pada da, da ada suara yang naik ke atas atau tidak apakah isti'ala atau isti'fal da itu isti'fal isti'fal pertengahan ya isti'fal ya Pak, dia tidak ke atas maka jangan bener-bener alirkan suaranya Pak jangan sampai ada yang ke atas yuk Pak ul-a'udhu billahini gimana itu Pak? poslet ini kurang aku mungkin itu Pak udah malam ya Pak oke Pak nah agak-agak relax Pak ya karena memang tadi nih membuat acara bilang nih nanti cedera lidah ini jangan dibayang-bayang itu Pak ya anggap tadabur Pak ya Pak ku'l-a'udhu billahini ku'l-a'udhu billahini ku'l-a'udhu billahini bisa diulangin Pak baik kita membaca Al-Quran lagi ya diulangin Pak ya ku'l-a'udhu billahini masya Allah malik innaas ilahi innaas min shar'il was wasil khunnaas ini pelajaran kita Pak so ya tadi yu-as-wisu datar tidak naik padahal so naik tidak Pak Pak Rudi nah naik ya huruf dia bukan istilah saja tapi benar-benar kuat dia yu-as-wisu fi su bu apa yu-as-wisu fi su 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 apa su 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 dia ada penekanan ke atas lurus ke atas langit-langit atas langit-langit atas emangin Pak yu-as-wisu aladi Pak dari aladi itu gak boleh mulai dari situ apa oh iya aladi yu-as-wisu fi sudurin nas masya Allah ya selanjut Pak minal jinnati wan nas masya Allah Pak Rudi masya Allah Pak ya banyak puan anda lihat Pak ya tinggal sering-sering terus membaca Al-Quran sering-sering dilatih kalau bisa materi yang kita sampaikan ya di merojaah terus Pak Rudi ya secara keumuman bacaan Pak Rudi untuk makrosnya sudah pas tinggal dipoles ya perhatikan sifat seperti itu Barakallahu'alaikum Pak Rudi baik kita langsung ke lain telpon yang udah bergabung sama kita Nenek Ros silahkan Nek Masya Allah Halo Waalaikumsalam 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 Nenek Ros dimana Nek iya Nenek Ros ini dimana Nek posisi Alhamdulillah Neneknya sehatnya makan obat terus Ustaz Alhamdulillah semoga Allah berikan keberkahan Nek ya Amin Ustaz juga selalu sehat yang Ustaz bisa mimpin Neneknya Neneknya ini udah lanjut Ustaz tapi bodoh Ustaz Aduh Masya Allah kalau dia memang bodoh 80 lebih loh 81 tapi gak pandai baca Quran Masya Allah Semoga Allah berikan kemudahan Nenek ya Silahkan dibaca Nek Amin baca yang mana nih Ustaz nah yang di layar dari Bismillah gak auz dulu gak auz dulu Ustaz oke kalau mau melatih ta'awud gak apa-apa nek mohon maaf kalau dikoreksi detail gak apa-apa Nek ya ya kita koreksi ya iya pada pada itu yang saya mendengarnya Nenek meletakkan ujung lidah ke gigi seri bawah sementara disitu letaknya ujung lidah ke ujung gigi seri atas ZA 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 A'udzubi A'udzubillahimminasfaitonirrojim asya Allah gak apa-apa Nek ya beda usia kita silahkan bismillahirrohmanirrohmanirrohim ulangin Nek sekali lagi bismillahirrohmanirrohim masya Allah masya Allah silahkan ul'a'udzubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim perhatikan disini Nek ketika Ba ya Ba itu sifatnya kuat ya ketika kita Robi ya ada Ba yang pertama sukun yang kedua berhalkat Rob Bi kan gitu kan dia tidak memantul karena dia bertasdit maka saya katakan tadi pada penjelasan pada huruf ya sifat-sifat yang mengalir itu sifat-sifat yang kuat tertahan mengalir atau mengalir sedikit dipraktekan pada huruf yang sukun ya maka kalau dia Ba sukun dia kuat Nek maka Robi Robin ya Robin 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 diulang ustaz ya diulang Nek Ulu a'udzubirobbin nas Malikin nas Ya, pada sinnya nih, alirkan Nas Ya, Nas Malikin nas Iya Ilahin nas Insaril waswasil Maaf deh Ledahnya, makrosnya dulu Ujung ledah ke ujung visor atas Al-la-zi 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 Yuhwas Isu Fisudurin Nas Minal Jinnati Masya Allah Neneknya luar biasa ini Ya Alhamdulillah Ya, secara makhraj Secara makhraj tempat-tempatnya Ya, sedikit saja tadi pada Zah Dibaca Zah Cuma secara umum banyak yang betul Nek, Masya Allah Ya Alhamdulillah Ustaz Iya, semoga Ini tiap hari apa ada Nek, Ustaz? Setiap malam Ahad Oh Iya Setiap malam Ahad ada Kita akan terus ada tahsin di setelah Nenek yang ngebel apa Nenek Dibel? Kayak tadi siang Nenek Dibel? Oh Itu nanti mungkin antar panitia itu Nanti insya Allah Nek Insya Allah kita berikan waktu untuk orang tua kami Khusus Nenek insya Allah Amin Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan Ustaz berkemarga sehat selamat Amin Oke Barakallah Fikne Semoga Allah berikan keberkahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Nek Tetap semangat Nek Kita langsung ke peserta selanjutnya Ada D. Akhil Dari Medan Akhil Sudah berkabung? Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Silahkan Akhil A'udhu binlahi minas syaitanir wajim Ya lihat jimnya Ngerwajim Tolong panjangkan mat arid disukunnya Lima harakat Ya Dan di ujungnya ada mim Mim itu Tawasud Baininya Atau Siddak Teraqwah Mim Ada akhil Mim Suara mengalir sedikit Atau tertahan Huruf mim Huruf mim Mengalir apa dia Mengalir sedikit Ada akhil Halo Zed Oh Zed langin Pertanyaannya Huruf mim Mengalir sedikit Atau tertahan Baik Kita beralih ke peserta yang lain dulu Di akhil Nanti mudah-mudahan Kalau ada waktu Bisa balik lagi ke di akhil Ini kita ke peserta yang lain terlebih dahulu Silahkan Ke Rangga Panji Pak Rangga Panji dari Bogor nih ya Kalau nggak salah Cek dulu Benar Oh benar Masya Allah Silahkan Pak Rangga Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullah Langsung Ya langsung Pak Langsung Pak Bismillahirrahmanirrahim Nah Ulangin Pak Pada scene Ingat Pak Seluruh sifat yang kita sampaikan Ya Kita sebutkan secara Ya Natural Atau secara lembut Ya jangan dipasarkan Bismillahirrahmanirrahim Karena tidak boleh memaksakan Kalau seandainya baca mungkin satu ayat bisa Tapi kalau satu juz baca kayak gitu kan Ya Ngap-ngapan nanti Ya Jadi dengan halus aja Bismillah Kemudian yang kedua pada Rho Rho mengalir sedikit Pak Hirho Bismillahirrahmanirrahim Ya ini anak pelankan Anak jeda untuk lebih jelas Ulangin Pak Bismillahirrahmanirrahim Rho nya Pak Ajarkan sedikit Pak Karena Rho Sifatnya mengajar sedikit Iya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Kul a'udhu birabbin nas Kul a'udhu birabbin nas Kul a'udhu birabbin nas Kul a'udhu birabbin nas Malikin nas Malikin nas Pak panjang kan Padamat aritnya Malikin nas Ilahin nas Min syurril was Ya tebal apa tipis Kita belum masuk hukumnya Disini Rho tipis Pak Rho ketkasrah ya 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 Sheddi Min syurril was Was Silkhun nas Alladhi was Wisufi Sudurin nas Ingat Pak Pelajaran kita hari ini Setiap Suara naik lurus Ke langit atas Langit atas Ya Alladhi Alladhi was Wisufi Sudurin nas Ya Binal jinnati Wannas Masya Allah Warakalafiq Pak Rangga Panji ya 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 Pak Rangga Ya Warakalafiq Pak Lebih Ya Pertahankan Untuk selalu membaca Al-Quran Ya Semoga Ya Allah mudahkan Untuk membaca Fasih Ya Memperhatikan makhluk dan sifatnya Warakalafiq Barakalafiq Jaya khulahir Ustaz Waiyakum Baik Baik Jaya khulahir Pak Rangga Panji Dari Bogor Kita Beralih ke peserta selanjutnya Kita Lihat Ibu Asriyah Silahkan Ibu Asriyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Syaitan Rajeem Perhatikan pada Lafad Allah Ya Betul Dia dibaca tipis Tapi Apakah Ya Bukankah pada Lam Dia memiliki sifat yang mengalir Jangan langsung keluar Lubillah Tapi Lubillah Lubillah Ada aliran Ya Bainiyah Sifatnya Ulangin A'udhu A'udhu Billah Minash Syaitan Rajeem Mimnya Alirkan Umuh Sedikit Jim Jim Ya A'udhu 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 Billahi Minash Syaitan Rajeem Perhatikan Perhatikan ya Disini Pada mata Desukun Jangan sampai Jim Jim Dan itu sangat halus Miring ya Pak Ustad Miring Ya jangan terlalu ini Tapi ibaratkan ya Untuk memudahkan Seperti pesawat Mendarat Ya Dia halus Ya Kalau diguncang Ya marah penumpang Gita kan Ini sebagai perbandingan Saja Niat Wajim Bukan Jim Ya Halus Umuh Baik Lanjut Bismillah Ulangin A'udhu A'udhu Billahi Minash Syaitan Yawajim Masya Allah Jangan Ditekan Jim Jim A'udhu Billahi Minash Syaitan Yawajim Ya Netral Dia A'udhu Billahi Minash Syaitan Yawajim Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Catatan pada roh Sama seperti lah Roh mengalir sedikit Hadirkan Masya Allah Alhamdulillah Faham Bismillahirrahmanirrahim Sinnya gak Kedengar Kok jadi halus Suaranya Oh iya Kul A'udhu Birobbin Nas Pajamkan ya Pada scene Memang kita belum sampai Nas Nas Kul A'udhu Birobbin Nas Apa Numbu Maksud Anas Nas Bukan dikecilkan suaranya Suaranya tetap jelas Nas Kul A'udhu Birobbin Nas S Dengarkan S Ya makanya pada scene Dia dikatakan nanti sifatnya Seperti kicauan burung S Bisa didengar Umu Nah perhatikan seperti itu Kul A'udhu Birobbin Nas Sinnya Nas Coba Nas Coba Nas 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 Nah kan kedengarkan Tajam dia Tajamkan Suara Ujung lidah Bertemu dengan gisri bagian bawah Dan suara menabrak gisri atas dan bawah Nas Nas Tapi Jangan dikeraskan pada ujung lidah Karena dia huruf perkhawah Lemah Nempel aja ke gisri bawah Ujung lidah ke gisri bawah Nempel Dengan lemah Dan suara menabrak gisri atas dan bawah As 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 Asnya itu denger As Ya Kul A'udhu Birobbin Nas Kedengaran ya pada S Nas 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 Kayaknya kejauhan apa mas Ah jangan dijauhin micnya Nanti kalau Ya Kalau mungkin Di salah sifat-sifat yang gak Merubah arti Mungkin tidak berdosa Tapi kalau di yang merubah arti Ya Kami mendengarkan Membiarkan tegutnya berdosa Ya mas Lanjut Malikin Malikin Nas Perhatikan juga Jangan ketika huruf mat Dia Nas Ya Huruf mat itu posisi lidah benar-benar istirahat Nas Ya La Ya O Lidah istirahat Jangan diainainkan lidahnya Nas Nas Ya Malikin Malikin Nas Ya Sini gak kedengeran ya Terus Ilah Sin sukunnya Nas Jelas kan Nas Ilah In Nas Terus Min Sharril Was Was Sil Kham Nah Alladhi Yuh Wisu Fiyo Kudurin Nas Min Al Jinnati Wanna Ya Marah Fik Dengan Umu Asriah Umu Asriah Bekasi Masya Allah Di Bekasi Beda pulau Kita Di sini Tapi Kita disatukan Dengan ilmu Disatukan Dengan Perhatian Perhatian Al-Quran Taib Umu Asriah Ya Ucap Barakallah Fik Cuman ada Beberapa sifat Tadi Ya Harus Diperjelas Ya Terus Pada Sin Ya Karena Memiliki sifat Yaitu Safir Kita belum Sampaikan Tapi Dari Anda Sampaikan Dari awal Ketika Membaca Anda Akan Perhatikan Sifat-sifat Itu Semoga Allah Berikan Kemudahan Dan Semangat Terus Untuk Tetap Membaca Al-Quran Barakallah Fik Baik Kita Balik Ke Peserta Sebelumnya Deakil Sudah bisa Terhubung Kembali Insyaallah Masyaallah Masyaallah Berapa Jus Hafalan Quran 10 10 10 Jus Yang mungkin Berapa Jus 8 Dites Kalian Sekarang Bonus Dapat Bonus Di akil Dapat Bonus Sial Semoga Allah Berikan Kemudahan Jangan Hanya Mencukupkan Dengan 8 Jus Atau 10 Jus Selesaikan Quran Ambil Sanat Kalau Mau Nambil Sanat ya hubungi anda insyaallah akan bantu silahkan baca surah salah fatal salah ini terulang ya tadi Pak Rudy ya syai lembutkan pada Yasukun sebelumnya Fathah adik akil atau Pak Z temannya atau temannya Dal kalau begitu ujung lidahnya makrojnya harus benar ujung lidah ke ujung gigi seri atas Z Z tadi enggak ditempatkan disitu kan ditempatkan disitu oh tempatkan suaranya enggak pas ya ya pulangin itu enggak itu ya coba Z lihat di layar Z ujung lidah ke ujung keluar lidahnya keluar sedikit dengan gigi seri atas Z Z udah keluar lidahnya udah karena enggak bisa lihat antum ya kalau enggak lihat antum suruh sama santri ya kita suruh keluar kan ya berarti harus datang ini ke kondok ya jangan mencukupkan dengan ya jarak jauh ya nanti minta antar minta antar sama abinya oke ulangin ya lanjutkan ya pada Z ya Ana masih melihat disitu ada yang kurang pas ya nanti mungkin bisa langsung video call anak-anak untuk perhatikan Z oke lanjut dis Bismillahirrahmanirrahim oke kul a'udhu bi rabbin nas ya enggak berlebihan juga ya alirkan bukan nas enggak gitu ya kul a'udhu bi rabbin nas nah yang baru saya dengar pada Z itu betul tempatnya Z dilengketkan gigi seri atas ya ulangin sekali lagi kul a'udhu bi rabbin ya ini baru betul kalau tadi dengarnya Z ya saya mendengar Z tadi ketika a'udhu bi rabbin lanjut malikin malikin nas jangan jangan disambung ya kita mengambil yang sunnah dari hadis umus salamah nabi itu membaca quran ayat-ayat kita lagi pelatihan lanjut malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas aladhi waswisufi ya Z alirkan pelajaran kita mas aladhi waswisufi sudurin nas minal jinnati wan nas nas mas mas ya semoga menjadi ya orang yang bermanfaat buat keluarga buat umat terus belajar ya sana terus menurut ilmu ya berapa usianya diakil 13 ya 13 tahun ya masa-masa keemasan jangan pernah ya disibukan dengan selain ilmu disibukan dengan ilmu diakil ya ya semoga Allah mudahkan untuk bisa ya menghafal Quran beramal dengan al-Quran dan ya mengajarkan orang al-Quran berda'wah dengan al-Quran barakallah fiqadat baik jazakallah khair diakil kita ke peserta selanjutnya Pak Edy Nasution silahkan Pak Edy Nasution Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak langsung Pak A'udhu Billahi Minas Syaitun Ya pada La-nya tadi La La tapi La ya bener-bener dari rongga tenggorokan rongga mulut La ya ulangin pak mohon maaf pak mungkin micnya lebih didekatkan kayaknya Pak ya teruja udah ya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim ya ya alirkan karena dia di walk off kan maka dia sukun Kul A'udhu Ya nggak kedengeran ujungnya Pak Nas Nah bisa didengar sayangnya Pak Nas Nah begitu Pak Kul A'udhu Pak ya mungkin Nas Ya pada scene maksud saya pada scene itu ditajamkan Nas ulangin Pak ulangin Kul A'udhu Kul A'udhu Birabbinna terus Malikinna Ya nggak kedengeran Pak coba ikutin saya Pak S S S tajam Pak S Ya S S Ya S A Ya Ada dia tajam denger kan Pak ya suara S Nah itu S A Ya Bapak nggak ada denger S Desisnya itu loh orang berdesis S A Ya S Ya A Ya A'udhu Ayatnya Ustaz Ya ulangin ayatnya Pak Sampai denger ya Pak Desisnya itu S Ya Malikinna Belum kedengeran Pak Malikinna S Malikinna Ya Belum kedengeran ya Lanjut Ilanginna Ya Pak As Ikutin Pak As As Nah Bapak Kandas tuh As Dengerin Pak Baik-baik As 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 Anginnya Ada anginnya Suaranya juga Mengalir Suara dan angin Keluara-keluar Banyak Mengalir Angin keluar Ya Mengalir juga Anginnya keluar Suaranya mengalir As As Ya Baik Banyak latihan Pak ya Terus Ilahin Yes Ilahinna Min Syarril Waswazil Onna Ya Lanjut Ya Catatannya sama Pak ya Diperbaiki pun agak sulit Ditu ya Ya Pada scene ya tadi ya Lanjut Alladhi Alladhi Waswizu Tisudurinna Terus Min Al-jin Nadi Wanna Barakallahu Ya Pak Catatannya Ya Pada scene ya Di awal kita Udah perhatikan Berusaha untuk Memberikan Perhatian Agar berubah Cuman ya Saya tidak Apa adanya yang saya sampaikan Ya Scene nya belum Masuk sifatnya Pak ya Es Ya Mungkin nanti ya Di rumah dilatih Ya Dengan mengulang S-si-su-bas Ya Ibaratnya S Ada tiga S Huruf S Ya S Ya itu dia Maksudnya mengalir S S S Ya Huruf E dengan S S nya ada tiga Ya mengalir Seperti itu Ya dilatih dengan S-si-su-bas 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 Desis gitu Pak Baik Pak ya Semoga Allah mudahkan Ya tetap semangat Untuk selalu membaca Al-Quran Barakallah Sikom Baik Pak Edi Jazakallah khair Atau mungkin perangkat Mikrofonnya Pak Makanya Tidak kedengeran Sin sukun Atau kejauhan Tapi boleh tetap dilatih Ya tetap juga dilatih Kita ke peserta selanjutnya Silahkan Ibu Shofi Rossa Ibu Shofi Rossa Silahkan Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Silahkan Umuh A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu Birabbin Nas Malikin Nas Ya Umuh Betul Desisnya betul ya Cuman Ya Jangan terlalu ketubah belasan Ya Saya tadi praktekan Cuman satu aja Kena se-es Ya Tapi ketika baca Al-Quran Nas Gitu Malikin Nas Ilahin Nas Min Sharril Waswa Ya roh tipis Shadil Shadil Rohnya tipis Ya Min Sharril Waswa Silkhun Nas Baik Pada Ho Ho ini Huruf tebal Atau huruf tipis Huruf tebal Nah Naikkan pangkal lidah Suara Naikkan ke atas Agak menyerang ke depan Bukan Ho Ho Tapi Ho Ya Pada huruf yang tebal Maka dibantu dengan Sedikit Ya beragak ke depan Ya Karena tadi O dia Ho Ya Jangan Ho Ho Tapi Ho Baikin Min Sharril Min Sharril Waswasil Khun Nas Sudah Masya Allah Lanjut Masya Allah Ya Bu Shafi Rasya Ya Bu Shafi Rahan Allah Bagus Belacaannya Ya Kalau yang Anda lihat Sering Latihan Ya Sepertinya Ya Karena akan Berbeda orang yang sering latihan Sering tahsin Sebelumnya Umu Iya Ustaz Masya Allah Allah Mabarik Fiki Ya Harapkan Ini baru langkah awal ya Dilengkapi dengan Menghafal Al-Quran Cuman catatnya tadi pada huruf Ho Ya Ditebalkan Tadi Baca tipis Sisanya yang lain Secara umum Masya Allah Tempat makhred dan sifatnya Ya Bagus Masya Allah Barakallah Fiki Ya Umu Baik Baik Kita ke peserta selanjutnya Ibu Mutia Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Bin Nas Malikin Nas Ilahin Nas Mil Syaril Was Wasil Khon Nas H atau Ho? Kho kan ya, tebal ya? Ho Ya Mil Syaril Was Wasil Khon Nas Alladhi Waswisu Fi Sudurin Nas Min Al Jinnati Wan Nas Masya Allah, Ibu Muti ya Alhamdulillah ya, sama tadi ke Ibu yang sebelumnya Ya Catatnya pada Ho ya Secara keumuman makhrib dan sifatnya bagus Ya Kelihatan orang yang sering belajar tahsin Al-Quran Ya, semoga Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran Ya, mungkin ya Lebih tinggi lagi bisa Ya, mengambil sanat riwayat Baik, kita beralih ke line telepon Yang mau interaktif di line telepon di nomor 0822-8888-6630 Kita ulangi 0822-8888-6630 Sudah tersambung? Baik, silahkan Jika sudah tersambung Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ibu di mana, Ibu? Di Sulawesi Selatan, Ibu Masya Allah Masya Allah Kita dikumpulkan dengan Al-Quran Ya Umu Anissa Silahkan Umu dibaca A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ya Umu Perhatikan po Lurus naik ke atas suaranya Po Ya po Po Ya Ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ya Masya Allah Bismillahirrohmanirrojim Ya Ronya Bukan dari Ya Dia keluarnya dari ujung lidah Ke ujung langit Bagian depan Ya Bismillahirrohmanirrojim Nah beda jadinya suaranya kan Toib Sudah dirubah berarti kan Toib Lanjut Umu Kul A'udzubillahiminasyaitonirrojim Rab Rab itu ketika bilang Rab Berarti bukan dari ujung lidah Ya Ro Saya ceritakan Ro R Indonesia itu ngajakan R Ya tidak di ujung lidah kali R Tapi R nya Arab dari ujung M M Ro R nya di ujung R nya di ujung Ujung lidah Ketemukan dengan ujung Langit bagian atas Oh ya Ujung lidahnya ibu ya Pada roh nya Biro Ro 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 Ya Kul a'udzubi Rabbinna Ya Pada nun bertasjid Ditahan Ya Pada nun bertasjid nya Ditahan Kul a'udzubi Rabbinna Ya Begini ibu ya Kul a'udzubi Rabbinna Kul a'udzubi Rabbinna Ya Biro 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 Kul a'udzubi Rabbinna Ya Lihat Lihat Bisa dilihat jari saya Kalau masih menempel Berarti Masih ditahan Biro 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 Bisa dilihat di layar Kul a'udzubi Rabbinna Baik Ya Silahkan lanjutkan Malikinna Ditahan Ditahan En Kalau kita katakan En Itu gak ditahan En Nas Nah Kayak itu Kurang lebih Dengung dia Oh iya Malikinna Begitu yang saya maksud Lanjut umum Baik lanjut Lanjut Ilahinna Min syarril watwa silhonna Ya pada nas Min syarril watwa silhonna Terus Ya Ya lanjutkan Ya lanjutkan Itu gak ada naik-naiknya Su 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 Ya itu Ya So Dulu ya Orang yang Mungkin Kurang lebih Kurang lebih Kurang lebih Al-ladi Yuhat Wisu Fisu Duh Duh Rinnah Bu Su 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 Duh Nars Nasi Nasi Wan Nasi Oh iya Barakallah Fik Masya Allah Bu Semoga Allah berikan kemudahan Untuk semangat tetap membaca Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik kita Kembali mempersilahkan Di lain telpon Di nomor 0822 8888 88886630 Sudah tersambung silahkan Assalamualaikum Halo Ya Allah Assalamualaikum Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Eusah Di Empat Lawang Di mana Pak? Provinsi Bukit Lawang Bukit Lawang Sumatera Selatan Masya Allah Silahkan Pak Silahkan Masya Allah Silahkan Pak Silahkan Pak A'u'udzubillahimineh syaitanirrojim A'u'udzubillahimineh syaitanirrojim Sudah salah Pada A Dia tertahan Pada A Mengelir dikit A'u'udzubillahimineh syaitanirrojim Pak Mua maaf Ya Masih belum betul Pak ya Kita perhatikan Satu persatu Pak ya Ya Pada ZA Ujung lidah Ketemu dengan ujung gisah atas Ya Coba Pak ZA ZA Diperhatikan Pak ZA Bisa didengar Ya Ya ZA Ujung lidah Bertemu dengan ujung gisri atas Ya Karena ketika kita membacanya A'u'uju Atau'zu Ya Kita tidak Ya Membaca sesuai dengan Yang tertulis dalam Al-Quran Dan artinya Aku berlindung kepada Allah Dari Syaitan yang terkutuk Ya Kalau kita baca yang lain Ya Artinya Membah berlindung Ya Merubah arti seperti itu, dan tidak ada artinya atau maka letakkan setiap huruf pada tempatnya A'udhu A'udhu silahkan Pak A'udhu B'illahi minas syaitanir rajim artinya aku boleh hendung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk sudah pas tempatnya Pak, silahkan Pak lanjut Bismillahirrahmanirrahim nah, pada sin ya, masih ingat Pak pelajaran kita barusan, dia huruf syidda atau bainia atau rokhwa Pak, sin enggak, oh ya enggak ya ini tadi ada kita pembelajarannya ya sin ini huruf yang mengalir Pak ya, bis jadi huruf itu terbagi menjadi ya, pada getaran suaranya terbagi menjadi tiga ada yang tertahan ya, ya hurufnya ada delapan ya, A J Da O P B K nah, ada yang mengalir sedikit ya, La Al An Ba Bam Baru itu mengalir sedikit sementara yang sisanya mengalir banyak Bis alirkan Pak Bis Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Baik Kul A'udhu Bi Rabbin Nas Malikin Nas Ilahin Nas Min Syarril Waswakul Khannas Mohon maaf Rah tebal apa tipis Pak Pernah mendengar hukum Rah Ya, Rah disini tipis Pak Syed Zil Ya Warakikirra'a Iza makusirat Kazaka ba'dal kasri Ya Haytusakanat Ya Kalau dia kasrah Dia ditipiskan Sebutkan di dalam matan Ya Ibnul Jajari Syed Zil Lagi Pak Min Silahkan Pak Dilanjutkan Min Syarril Min Syarril Waswakul Khannas Ya Masya Allah Alladzi Waswisu Fi Sudur In Nas Pada Soh Naikkan ke atas suaranya Pak Su Su Alladzi Alladzi Waswisu Fi Sudur Min Nas Min Al Jinnati Wan Masya Allah Barakallah Fikmah Suara Bapak Tenang Mendengarkan Masya Allah Diberikan suara yang bagus Itu merupakan Karunia Yang Allah berikan kepada Tidak Allah berikan pada setiap manusia Tapi ketika Allah berikan pada kita Ya maka wajib kita syukuri Tentunya Orang yang diberikan Ya Orang yang tidak Allah berikan suara yang bagus Ketika dia belajar ilmu tajud dan tahsin Dengan ilmu suaranya akan enak didengar Apalagi orang yang Allah berikan dengan suara yang bagus Pita suara yang bagus Ya Ditambah lagi dengan ilmu Ya didasari dengan ilmu Maka akan lebih bagus lagi suara itu Pak Masya Allah Semoga Allah memudahkan Pak Dalam Ya Semangat terus membaca Al-Quran Baik Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai Alhamdulillah Para Pemirsa Roshad TV Dan para peserta Belajar tahsin Mungkin kita cukupkan sampai disini Di segmen akhir Ya Stad Seperti biasa Stad Motivasi atau Ghosting statementnya Stad Silahkan Stad Baik Para Yoha sekalian Para peserta secara khusus Secara umum Kau muslimin Yang mendengarkan Siaran ini Ya Kami sampaikan Ya tetap lah kita Semangat terus membaca Al-Quran Ya Dengan kita disibukkan Dengan kalamullah Perkatan yang paling berkah Ya Disebukkan dengan selalu membaca Al-Quran Ya kita akan Mendapatkan ketenangan Pada jiwa kita Dan Kita Ya Akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari ketaatan yang kita lakukan Ya Sebaliknya Orang yang lalai Dari berzikir pada Allah Maka hidupnya sempit Ya Orang yang berpaling dari mengingatku Imam An-Nawi mengatakan Zikir Zikir yang paling utama adalah Membaca Al-Quran Orang yang berpaling dari mengingatku Maka baginya hidup yang sempit Lawan dari Ya Pernyataan ini berarti Orang yang tidak berpaling Dari mengingatku Maka hatinya Hidupnya akan Akan lapang Teruskan niat kita Untuk selalu membaca Al-Quran Dan juga pesan kami Kepada ikhwah Yang Mungkin terbata-bata Dari dalam membaca Al-Quran Saya ingatkan Dengan sebuah hadis Yang Nabi SAW Kata Bersabda Al-lazhi yaqra'ul Quran Wahuwa mahirun bih Ma'as safaratil kiramil bararah Orang yang pandai Yang pintar Yang fasih Dalam membaca Al-Quran Bersama malaikat yang mulia Tentunya Ya Dapatkan keutamaan Ya Namun Nabi SAW Tidak cukupkan Sabdanya disitu Nabi SAW Lanjutkan Waladhi yaqra'ul Quran Wahuwa alayhi sya'kun Tetapun orang yang baca Al-Quran Dia terbata-bata padanya Namun Dia tetap semangat Untuk membaca Al-Quran Ya Wahuwa alayhi sya'kun Sementara dia kesulitan Dia tetap membaca Al-Quran Falahu ajran Maka baginya dua pahala Para Allah mengatakan Yang pertama Pahala dia membaca Al-Quran Yang kedua Pahala Ya Dia kesulitan Dan dia tetap selalu membaca Al-Quran Semoga kita semua disini Ya Menjadi Ahlu Quran Sebekan dalam ritmum khari Ya Arang Ahlu Quran Ahlullah Wa khasatuh Arang Ahli Al-Quran Adalah keluarga Allah Dan Ya Arang khususnya Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan Semoga yang bisa Sampaikan ini Bermanfaat bagi Ikhwah sekalian Dan secara khusus Pada diri Anda Baik Barakallafikum Baik Jazakumullah khairan Ustaz Ustaz faedah malam ini Dan Kita masih ada Materi selanjutnya Belum selesai Masih banyak Insya Allah Masih panjang Dan kita ketemu Di episode selanjutnya Insya Allah Di hari dan jam yang sama Insya Allah Ini aja yang bisa kita Sajikan Mudah-mudahan Menerfaat Untuk kami tentunya Dan Umumnya untuk kita semua Dimanapun Anda berada Mewakili kru yang bertugas Kami pamit Kita tutup dengan Doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax